...untuk menerima apabila ada permohonan senjata, jadi sifatnya permohonan, tapi sebab kita bisa berbeda dengan konteks penanganan keanggaraan. Kalau menaruh keanggaraan, ada hasil pengawasan kita. Namanya temuan, itu juga adalah orang-orang yang melakukan penanganan atau penyelesaian terhadap senjata proses di luar senjata hasil. Kalau senjata hasil, kita lakukan pengawasan senjata proses. Nah tentu kami akan mengikuti aturan terkait dengan bagaimana mekanisme, prosedur penyelesaian senjata. Kita akan melakukan penyelesaian 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 penyelesaian. Tempat penyelesaian 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 pen Terima kasih. Terima kasih. Tidak hari ini untuk jadwal kita pengajuan segera bergada kita sampaikan kebawah selu untuk bisa ditindaklanjuti. Keberatan apa saja? Terkait dengan verifikasi administrasi itu yang terjadi antara dalam teknisnya yang kita upload dengan yang hasil dari verifikasi administrasi KPU, di mana di situ terjadi ada dukungan ganda, tapi dalam upload kita di Silon KD itu tidak kita temukan. Ada yang sampai 12 ganda segala macam, setelah kita download kembali apa yang kita upload kemarin itu tidak ada. Berapa varianya antara itu bisa disebutkan? Dari versi KPU berapa? Versi KPU itu ada 17.213, kemudian yang digita. Kita hanya bisa temukan sekitar 2.000an. Oh yang ganda itu 17.000an. Makanya kita minta untuk bisa kita cross-check antara data yang dimunculkan dari hasil verifikasi administrasi dari KPU dengan yang kita upload itu, kita sondingkan bersama, kita tunjukkan bahwa itu tidak ada di upload kita. Karena kita kemarin sudah dapat hasil nama-nama yang mendukung, yang memberikan dukungan itu, dan kita cross-check dengan data yang kita punya, dan boleh dilihat di Silon KD versi KPU itu tidak ditemukan di tempat kita. Apakah keberatannya juga sudah disambilkan ke KPU? Sudah, sudah kita bayangkan juga. Untuk keberatan hasil verifikasi kemarin, kita cari. Di tanggal berapa? Untuk yang kemarin, di hari Sabtu kemarin, kita sudah serahkan ke sana, kemudian kemarin juga ada masuk di... Kita tahunya karena dari KPU provinsi itu disampaikan, untuk disampaikan ke Bawaslu. Tapi dari Bawaslu diminta untuk ini ke KPU. Kita masukkan ke sana. Ini terkait dengan permohonan sengketa. Nah, jadi atas dasar berita acara penetapan hasil permin perbaikan kedua, kemudian ada ruang yang diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan sengketa. Proses, bukan sengketa hasil, sengketa proses ke Bawaslu. Waktunya kan tiga hari sejak ditetapkan. Nah, harinya adalah hari terakhir. Terakhir, sesuai dengan hari kerja. Bukan hari kalender, beda dengan pemilu kemarin hari kalender. Jadi, sabtu minggu tetap proses. Kalau ini, sabtu minggu tidak dihitung. Nah, ini nanti, hari ini penilaian berkas terakhir sudah dilakukan. Kemudian besok, kita melakukan verifikasi berkas, berkas agresiasi itu dan kita plenum menentukan apakah itu sudah lengkap atau belum. Kalau belum lengkap, nanti di hari Jumat kita memberitahukan kepada mereka untuk melengkapi dalam waktu tiga hari setelah pemberitahuan. Setelah pemberitahuan, bukan setelah plenum. Berarti ada waktu Senin, Selasa Reboh untuk melakukan perbaikan. Materi sengketanya terkait dengan hasil penetapan KPU, berita acara. Objek sengketa itu kan keputusan atau saat keputusannya KPU, termasuk berita acara. Nah, objek sengketanya adalah berita acara penetapan hasil fair win perbaikan kedua. Hasilnya apa sih, TMS? Hasilnya TMS. Tidak termenuhi syarat dukungan minimal yang 80.260. Itu berarti kan ada kekurangan sekitar 2.313. Ya, kalau materi dibegatan, nanti kalau sudah proses ini. Jadi, yang penting kami menerima permohonan. Ini terkait dengan kelengkapan. Kelengkapan berkas untuk mengajukan permohonan sengketa. Nah, besok kita melakukan verifikasi terkait dengan kelengkapan dulu. Kalau materi kan nanti di proses musawarah tertutup, mediasi. Jadi, ada musawarah tertutup, ada musawarah terbuka. Kalau terbuka itu nanti adjudikasi. Jadi, kalau proses mediasi itu tidak sampai kesepakatan. Jadi, mediasi itu nanti selama 2 hari setelah diregistrasi. Kalau ini lengkapan nanti kan diregistrasi. Kalau diregistrasi, ini jalan itu. Untuk proses musawarah tertutup mediasi. Mediatornya dari kita. Karena mereka kan para pihak yang bersengketa kan. Lalu ada penengahnya. Dan kita sifatnya sebagai mediator. Nah, ini berarti pemohon kan tadi sudah mengajukan bahwa melakukan proses permohonan sengketa kebawas. Artinya mempercayakan bawas itu untuk memberi ruang untuk adanya pengesian sengketa itu. Sampai, kalau musawarahnya 2 hari. Kalau sudah tersampai kesepakatan, sudah. Kesepakatan itu nanti yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Jadi yang menentukan nanti para pihak itu. Menyelesaikan itu. Karena musawarah. Sangat memutuskan dilakukan cek datanya. Tergantung nanti kesepakatan mereka. Hasilnya apa. Kami kan tidak boleh menyimpulkan. Karena kami bukan berbeda dengan antiproses adjudikasi. Kita yang menentukan sebagai majelis. Kalau ini kan musawarah. Jadi kita posisinya di tengah sebagai mediator. Yang fungsinya meluruskan kalau itu tidak sesuai dengan aturan. Jadi kita memberikan rambut-rambut ke dua belak pihak ini. Mas ini aturannya kayak gini. Mas ini aturannya kayak gini. Kalau ada yang tidak sesuai dengan aturan, silakan dirembubar. Ada jenis waktu menyiapannya selanjutnya? Ada. Kan proses kita itu kan waktunya terbatas. Nah ini musawarah saja hanya dua hari. Apapun putusannya nanti. Apakah musawarah itu mencapai mufakat atau tidak. Kalau tidak berarti nanti ada proses adjudikasi. Kalau musawarah itu selesai berarti tinggal kesepakatannya apa. Misalnya mereka bersepakat kemudian dilakukan tadi. Kualitas jadat bersama misalnya. Ya mumpul. Nah kita menyelesaikan. Kita tidak boleh mempengaruhi siapapun. Dan posisi kita sebagai mediator. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.